Hai everyone, balik lagi di Labaik Bongca yang tentunya ngasih kamu klip-klip cowok-cowok yang semakin galau Kali ini aku akan spoiler drama Thailand yaitu When a Man Love a Woman Berawal dari penikahan yang didasari hutang, Wat seorang pria yang dipaksa ibunya menikahi Nut karena si ibu berhutang pada keluarga Nut Rumah tangga mereka pun selalu dipenuhi pertangkaran terutama dari pihak Nut yang semakin membenci suaminya Walaupun benih-benih cinta mereka lama-lama berkembang tapi mereka memutuskan untuk berpisah dalam waktu 10 hari lagi Sehingga suatu hari di sebuah mall, Nut melihat suaminya ditusuk orang misterius tepat di depan matanya Nut dengan refleks menangkap Wat yang hampir jatuh ke lantai Bagian memilukan adalah saat mereka membawanya ke rumah sakit Wat menarik masker oksigen dan memohon pada Nut sebelum 10 hari tiba bisakah dia tinggal bersamanya Nut pun mengabulkan permintaan Wat sebelum akhirnya dia pingsan dengan pisau yang masih tertancap di perutnya Wat menjalani operasi untuk menyelapkan nyawanya sementara semua orang menunggu di luar Nut duduk di samping tempat tidur Wat dan meraih tangannya Sambil menangis dia berkata bahwa tidak tahu harus berapa kali dia meminta maaf dalam hidup ini Tapi dia berharap inilah yang terakhir Dia berjanji tidak akan bersikap jahat lagi pada Wat Nut memohon kepada Wat agar segera sadar dan melihat permintaan maafnya yang tulus Ibunya Wat ada di ruangan anaknya dan berkata dia tidak peduli kepada orang lain yang penting baginya adalah anaknya yang terbaik Wat akhirnya sadar lalu melepas selang infusnya dan pergi dari rumah sakit dan meninggalkan surat untuk Nut Nut yang menerima surat itu langsung bergegas mencari Wat Wat ada di sebuah pulau dan ternyata dia bertemu Soam, gadis jahat yang menyukainya Wat memujuk Soam agar menyerahkan diri ke polisi tapi dia malah kabur ke tebing Tiba-tiba ada anak buahnya ayahnya Soam datang ingin menangkap mereka Terjadilah perkelahian yang membuat Wat jatuh ke laut Soam pun berteriak histeris Di laut, Wat seperti melihat Nut mendatanginya dan menciumnya namun setelah itu dia tenggelam ke dalam laut Nut mencari Wat dengan bantuan kapal pesir sampai di suatu pulau Nut menemukan Wat terdampar dengan kondisi tak sadarkan diri sehingga Nut berteriak meminta pertolongan Kita kembali ke pulau Wat menemukan dirinya bangun di rumahnya Melalui jendela dia melihat Nut menjemur pakaian Saat melihat suaminya bangun Nut langsung bertanya bagaimana keadaannya dan apakah lukanya sakit Hubungan mereka pun berakhir dengan bahagia di pulau indah itu Terima kasih telah menonton